Intro Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pobirsa. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan smelter milik PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter yang memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah ini, kian memperkoko posisi Indonesia yang merupakan salah satu produsen tembaga dunia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia aman, pagi hari ini saya resmikan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat pada Senin 23 September 2024. Dalam kunjungannya, Presiden meresmikan smelter milik PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter yang memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah ini menggunakan teknologi double flash cyclone untuk memproduksi katoda tembaga sebagai produk utamanya dengan kapasitas pengolahan hingga 900 ribu ton konsentrat per tahun. Sementara itu, dalam operasinya, smelter ini akan menghasilkan 220 ribu ton katoda tembaga, 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ton asam sulfat byproduct. Presiden berharap adanya pengoperasian smelter baru ini bisa memberikan multiplier efek yang besar bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produk domestik regional bruto yakni di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga Sumbawa Barat. Selain itu, sebagai salah satu produsen utama tembaga global, Presiden ingin agar Indonesia memasuk kebutuhan produksi tembaga yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti lembaran katoda, industri kabel, hingga copper foil. Sebanyak 2 ton ikan layang di perairan dudukan Kalibantan Utara berhasil diselamatkan dari aktivitas pembasukan ikan secara ilegal dari Malaysia. Kasus tersebut tegak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan ditindak secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan pemasukan ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Dengan barang bukti 30 box terofoam atau kurang lebih sebanyak 2 ton ikan layang di perairan nunukan. Ada pun modus yang dilakukan oleh 2 orang ABK yang menggunakan kapal PNN Manafman II ukuran 6 gros ton, yakni dengan membawa ikan dari Tawo, Malaysia menuju ke Nunukan, Kalimantan Timur, dengan memanfaatkan jalur daerah perbatasan karena letak geografis yang berdekatan. Adanya dugaan aktivitas ikan secara ilegal dari Malaysia, pengawas perikanan menerima informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan, hingga melakukan pengejaran dan penghentian kapal yang membawa ikan-ikan dari perairan Indonesia karena tidak memiliki dokumen sertifikat kesehatan secara resmi. Penindakan terhadap pemasukan ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia ini menjawab keresahan masyarakat dan pelaku usaha Indonesia terkait dengan adanya kapal-kapal yang membawa masuk ikan secara ilegal dari Malaysia. Direktur Penanganan Pelanggaran Dijen PSDKP, Tegu Elvitrasya, menyampaikan, melalui PPNS perikanan stasiun PSDKP, kasus pemasukan ilegal yang masuk ke perairan Indonesia sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan ditindak secara tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pengawasan pemasukan ikan ilegal ini, ada indikasi ada dua yang nanti akan dikenakan. teman-teman di UPT sedang melengkapi berkasnya, tapi indikasinya yang jelas pertama mereka tidak menggunakan izin, itu nanti dikenakan pasal 26 undang-undang CK, bisa juga nanti terkait dengan pemasukan barang produk perikanan, itu juga bisa kita gunakan pasal 88 undang-undang perikanan. Jadi ada dua indikasi pelanggaran, tapi nanti akan kita dalami lagi teman-teman dari UPT, teman-teman penyidik, apakah unsur pidana yang ditemukan telah memenuhi syarat atau terlalu. Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegal dua resort yang dimodali warga negara asing di Pulau Maratua, Kabupaten Barau, Kalimantan Timur. Kedua resort ini disegal karena tidak memiliki sejumlah dokumen perizinan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan pulau-pulau terkecil di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, dalam konfresi persnya mengatakan, Pertanggal 19 September 2024, pihaknya telah memberhentikan sementara waktu operasional dua resort di Pulau Maratua, Kabupaten Barau, Kalimantan Timur, yakni PT. MID milik investor asing asal Malaysia dan PT. NMR milik investor asing warga negara Swiss dan Jerman. Kedua resort tersebut diberhentikan karena diduga tidak memiliki tiga dokumen perizinan, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL, izin kegiatan wisata tirta lainnya tanpa perizinan berusaha, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sangat jelas tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yaitu untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan depok Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Nah ini berbanding terbalik, disitu tidak ada masyarakat yang terlibat, artinya pulau-pulau tersebut tidak ada penghuni-nya. Namun digunakan kotes-kotes, dibangun kotes-kotes yang memang isinya tamunya banyakan dari luar negeri. Mereka pemasarannya menggunakan jaringan internet. Ada dua pelaku pembangunan pulau-pulau kecil yang kami lakukan paksaan pemerintah, yaitu dengan menghentikan sementara kegiatan. Dua-duanya adalah PMA, yaitu PT MID dan PT NMR. Bung juga menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan. Sehingga bagi PMA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil diwajibkan, harus mendapatkan izin dari KKPR terlebih dahulu, dan harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah kehadiran kami bagaimana kita pastikan pelaku usaha tersebut untuk tertib. Untuk tertib yang sebelum tahun-tahun menelau sebelumnya ini tidak ada. Kami hadir, kita pastikan yang harus dia bayar PNB, BK Negara harus bayar. Apabila tidak lakukan pembayaran, maka akan kami segel dan kami tutup untuk usahanya mereka. Sehingga mereka ada rasa kekhawatiran ataupun ketakutan ketika berinvestasi secara ilegal. Kami ingin investasi yang ditanamkan di negeri kita ini semuanya legal dan terdaftar, sehingga negara mendapatkan manfaat disitu. Sekian, terima kasih. Meneluh berharap dengan adanya perjanjian ini dapat meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Reto Marsudi dan Menteri Luar Negeri Nepal Arzura Nadoba pada minggu 22 September 2024 bertempat di kantor perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, menandatangani perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas PBVDD RI Nepal. Perjanjian tersebut dilakukan meneluh di salah-salah kegiatan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79. Meneluh berharap dengan adanya perjanjian ini dapat meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara, khususnya pada bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kerjasama ini juga menargetkan terjalinnya hasil konkret yang menguntungkan masyarakat kedua negara. Dalam kesempatan yang sama, Meneluh juga menandatangani nota kesepahaman tentang pembukaan mekanisme konsultasi bilateral RI Nepal. Memirsa usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!